Halo RSV geng, kembali lagi di channel youtube RSV Jadi kali ini kita kedatangan bintang tamu Yaitu Steve Jo Gila, disini juga ada Otot mana otot, otot mana otot Otot, otot, otot Disini gue juga ditemani oleh Mr. Nofem Beer Beer, yang baru langsung ke 39 30 30 years old bro Mungkin langsung berubah tuh Iya 39, anjir pahit banget Loh kok kita jadi ngobrol? Oh iya gimana? Apa kabar brother gue? Gimana? 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 Kan kita kan RSV geng sekarang Ada YEL-YEL YEL-YEL Sementara belum, kita lagi mikirin dong Mana kalau YEL-YEL-nya? RSV Kayak pramuka anjir Iya sih kayak pramuka Nah jadi buat RSV geng yang tau Steve Jo Pasti sudah tau video-videonya kan? Betul banget Nah lu julukannya apa? Jangan gue yang bilang lah Kalau gue yang bilang kan ada sarkanya gue yang bikin julukan Oh iya gue tau Bang jago Bang jago Bang jago Bang jago Is never rogan Oke jadi Kedatangan Steve Jo kesini Menjadi bagian dari RSV Helmet Weee Eh tapi gue udah lama pake rambut Iya bener-bener RSV geng Tapi dia dapet helm baru dari Manajemen Jangan dibilang Nah ini di helm barunya nih Dan ini ya asal lu tau ya Ini carbon ini Gue udah incer udah lama Betul Ya jadi kemaren tuh gue salah ngambil ya Gue ngambil yang ARMY Yang ARMY Nggak lama gue pikir Motornya nggak di hitam kan? Iya bener Loh bagus carbon nih Gue mau beli Nggak dikasih loh Hahaha Bener ya Harus kesini dulu Masuk ke podcastnya RSV Helmet Terima kasih banyak ya buat RSV geng Terima kasih juga ke Manajemen Manajemennya nanti bakal kita refill Eh ulang ulang Manajemennya begini ya Terima kasih ya buat Manajemen Hahaha Lo lalap sih Skrip banget anjir skrip banget Bukan lalap bro Lu tuh ngebahas Hal-hal yang penting Ah betul Kalo misalnya di channel RSV sih Gue sama isi Mr. November ya beda Beda betul bro Lo kan ini sebenernya agak bipolar Jadi Hahaha Banyak pribadian anjir Tapi sebenernya ini kita ngundang lo disini Ini buat sharing bro Betul 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 Channel Steve Joe Real Bang Jago Itu kan banyak banget kejadian Jalan Raya Itu video gue Hahaha Beda beda Banyak kejadian di Jalan Raya Itu tetep video gue Hahaha Banyak interaksi Video gue Mobilasi Mobilasi Jalan Raya video lu lagi Video lagi Nah tapi Ribut Ribut Dari tadi pengen ngomong sebenernya Dari tadi pengen ngomong Emang gue mancing ya Nah ini kan lu kok Masalah di jelasin Lu tidak mencari masalah Pertanyaan gua adalah Sebelum kita masuk kesitu Ada berapa video Ribut gue di jalan Eh Pasal 3 ribu Kalau ini Kalau bener Dapet giveaway Bener ya Bener ya Gak sih Gak sih RSG atau helm lain Gak boleh Awas manajemen nanti pake sniper loh Oh iya Jadi kita sambil nge shoot nih bro Itu manajemen Keliatin Ada CCTV Salah ngomong Tebak Gak 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 Serius nih Ini pengaruh juga Karena banyak banget yang Berkomentar seperti itu Lu kok videonya ribut mulut? Gak gue tau jawabannya sih sebenernya Apa? Jawabannya gini nih Steve Jadi sebenernya Video lu itu Memang yang Gue kan ngikutin lu juga ya Diam-diam gue pengagum gelap gitu Lih sebenernya Hahaha Terus gue Hahaha Gigi ya Gigi ya Kok lu serem ya? Serahnya lu Jadi Video lu itu sebenernya yang ribut sih Bisa gue bilang memang itu Gak nyampe 70% lagi Tapi yang muncul di explore orang Video dia ribut Jadi gini bro Nih gue betulin lagi ya Gue betulin lagi ya Itu gak nyampe 50% sebenernya Gak nyampe 50% Sebenernya Gitu Nah jadi gue upload itu setiap hari Dan Dalam seminggu Belum tentu ada ributnya Iya betul Makanya gue kadang suka bingung Kalo dia nanya Video lu kok ribut mulu Gitu Dan udah lu jawab ya Karena yang terexpos sama Youtube Iya Algoritmanya naik disitu Artinya Berarti penonton lebih suka yang ribut ya Betul Secara penonton Indonesia Senangnya ribut Ribut Betul Gini aja bro Gue gak suka lo Di posisi itu gue gak suka lo Eh Suci gede bro Hahaha Iya sih Hahaha Lo jadi gue Lo jadi gue Gimana Lo gak suka disebut kayak The Real Bang Jago gitu Lo gak suka Gak suka Gak suka Banyak yang ngetes jadinya Oh gitu ya Kayaknya Udah pernah Udah Ya udah Kayak gimana Maksudnya Berhenti bang Ribut ya Gak begitu Maksudnya dikomentar Oh Gue tau tuh Kayak Yang itu Yang kayak Mana Steve Joe Katanya jagoan Gitu-gitu ya Gue gak bukan jagoan Gue gak anak Anak semamah Hahaha Padahal kalau dibuka mas Sekarang Wuhh Hahaha Nyaru dia Ini sorry gue gak pake masker ya Soalnya Rencana Untuk beberapa jangka waktu ke depan Steve Joe bakal fast reveal Fast reveal yang kedua Hahaha Fast reveal ke Kedua Tapi lo dari awal nge-youtube tuh emang gak nuntupin muka ya Gak nuntupin Eh enggak Langsung ini muka gue Ya kalau gue sama Soalnya gue mau penanggup nanti Mau operasi Oh Anggir strump juga Hehehe Kayak gutrali Gue pikir Jangan cari limited edition Carbon nih Hahaha 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 Lelang Wah Steve Joe Steve Joe Emang Kalau kita liat sih ya Ini konten lo itu Ya masih Masih apa ya Lo saat membuat konten Kenapa dijulukin dari Delbang jago Karena emang Belum ada notovlognya gitu Betul Belum ada Ada notovlog lain Misalnya Yang misalnya kontennya ribut 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 Tak ilang Gitu Harus itu berubah lah Jadi jadi judi online Hahaha Maksud itu Hahaha Wah parah parah Ini gue tidak menyindir Emang ada Emang ada Fakta 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 Cuma kalau gue sebutin namanya Nanti gak bisa tayang video Iya bener Kalau kan Kalau kau taruh ngeirama kan jadi gak boleh Iya betul Jodi 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 Makna ribet kok ya Jatuhnya ya Carbo Cep depannya topin Carbomelin Terus Ada yang balapan Bomelin Gitu kan Terus Ya mungkin Anak sekarang kan Bilangnya Nangkepnya beda ya Iya Sebelum kita lanjutkan pembahasannya Buat temen-temen yang penasaran Buat RST Gang yang penasaran Video-video Video itu seperti apa Kita bakal menunjukkan dua video Video Yang pertama adalah Video ini Lalu video kedua adalah Ini Lo tau kan bakal pilih yang mana Yang tadi lo kasih Nah jadi itu sedikit Ini gue belum tau deh lo menunjukin apa ya Cuman gue tau deh pasti yang lagunya Gendeng 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 Boleh tuh Kita jual Nah lanjutkan boleh Tadi yang lo Sampai orang tanggapannya beda Kenapa lo suka nyetopin anak kecil Gitu-gitu Kenapa Gak suka sih lo Seketemunya aja Nanti disangkain anak kecil Ngeliat gue takut Iya bener-bener Kayak dulu pernah anak kecil Anak kecil Lagi ngejar layangan Padahal gue niatnya Membagi-bagi stikret Gue panggil Itu rame tuh Boleh gak kita tampilin videonya Boleh Sampai 1 juta views tuh Oh gue liat tuh gue liat Yang akhirnya minta foto kan ya Engga Biar dicampilin dulu Oh iya Oke ini videonya Minta maaf Dia minta maaf Saya gak mau marahin adek Saya gak marahin Kita minta maaf Katanya Engga om Mau ngejar layangan doang Maaf Ih bener banget sih Om gak mau marahin sayang Ini Ini Pas dulu Pas dulu Om gak marahin sayang Ini om mau ngasih ini nih Buat kalian Stiker Buat kalian mau pasang di mana Terserah Pasang di sepeda Boleh Tuh Stiker om Itu anak-anak kok jadi takut gitu ngeliat lo anjir Iya Tapi lucu anaknya Iya Makapun Kita cuma mau ngejar layangan Aduh Gua nyenyuh aja Dan emang Aduh dee Pak Gitu gak gitu ya Hahahaha Wujud Apa dah Yang itu Ya anak kecil yang tadi ternyuh lu liat nih Iya Gua bangin stiker Tapi tetep aja di tiktok ya Baginya stiker gak ada gunanya Duit bangin Oh Gitu 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 Tiktok tuh kacau cuy Tiktok algoritma orang-orangnya bingung gua Iya Jahat cuy mulutnya Iya Kembali lagi ke video lu Lu endingnya selalu ingin mendidik Gua denger-dengar kemarin tuh waktu telpon Ya apa kabar Bele Udah ngobrol-ngobrol Udah kan kita ngomongin tentang safety riding Betul Gimana bro Tentang safety riding itu Wah anjir gua lakit beneran loh Hehehe 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 Nah jadi gini ya gua kiritanya Ehm Meja retak lu Hehehe Hehehe Jadi gini ya kiritanya bro Ehm Gua Gua Kecemplung lah ya di Dunia permotokogaran ya Karna viral video gua yang itu tuh Dan mungkin Menurut gua ya Mungkin Ini rencana Tuhan Buat apa ya Lo Coba deh kasih registrasi deh Buat yang baik Dan yang lain Karena di posisinya gua sebagai apa ya Sebutnya bang jago Yaud deh Gua jadi bang jago Gak apa Ehm Ehm Lu pasti tau lah Anak motor sekarang Mana motor dulu ya kan Iya bener Sekarang barang 2 bulan Betul Gua pernah nih di depan Di mata kepala gua sendiri Orang regang nyawa bro Ehm Karena ga pake helm Gitu Ini bukan karena gua dipanggil RSV disini Ya bener Hehehe 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 Karena ga pake helm Jadi Dia Kepalanya bergeraspal Terus Syaratnya terganggu Dia kejang-kejang Keluar busa Mulutnya Terus Keluar Sampai pipis Terus Kejangnya berhenti Gua cek benyutnya ga ada Gitu Gua ada penceritan dengan mulutnya Nah Gua Ngerasa Kayaknya Kita harus Ehm Bergabung Loh ya Bergabung Bikin Avenger ya Hehehe Avenger Emoto Vlogger Hehehe Hehehe Kita harus bergabung Bersatu Supaya Kita tuh bisa Ehm Ngedukasi adek-adek kita yang lain nih Itu Setuju Buat Stop ya Yang namanya Google bank Ya mungkin mereka juga ga tau lah Google bank Gimana sih bang Gimana sih bang Cuman kalo kita yang ngeliatnya Mungkin lu Kalo mau tau gagalan kayak gimana nih Lu bisa liat Youtube channel Kita lah Mungkin pasti ada nih Yang ter-record nih Entah lu Lagi riding Segerombolan ya kan Satu komunitasnya Satu club Dutupin jalan Nah itu Menurut gua masih termasuk Egerombolan Ya pokoknya sudah pasti merugikan orang lain lah Nah itu dia Makanya gua bilang sama lu Apalagi kemarin BSD kejadian lagi Ada yang meninggal Ya gua ga mau nih Walaupun yang meninggal itu Bukan bisa tersangori Tapi kan ada Malah lebih bahaya Iya Karena kalo emang Boca Sanmori Yang crash Aduh kejadian lagi Tapi kita sudah merugikan orang yang di luar itu Betul Iya loh Bahaya gitu loh Iya Dan kalo Dan kalo Nih sorry Tuhan ya Kalo gue meninggal ya Gue meninggal ya Karena ketelakaan Terus 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 Dengan Dengan Wibawanya Assalamualaikum Terus Suaranya dibahas-bahasin gitu Treble dong Eh Jangan 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 Treble Banyak sih tawaran yang sudah menawarkan ke saya Tapi saya enak moto vlogger aja Coba 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 Lo ngomong RSV Helm Helm terbaik untuk kita Coba coba ngomong Oke RSV Helm Helm RSV RSV Helm Helm terbaik untuk kita RSV RSV Helm Helm terbaik untuk kita semua Anjir Terus Dungding Dungding Ya itu clash of clan anjir Nah ini untuk safety nya Untuk safety nya Yang lo bilang safety riding itu Apa rencananya Ini kan kita RSV ini bakal ada sun mori Betul Bakal ada touring Bakal ada touring sih paling jauh Iya touring paling jauh Tapi sun mori yang kita bakal awalin dulu Karena kalo bisa sih tiap minggu ada sun mori gitu loh bro Betul Dan sekarang kan Steve Jo sudah RSV Gang RSV Gang Dimana? Mantap Yes Manajemen anda senang Manajemen Temuan perekrutan yang bagus Mantap Terima kasih Untung Steve Jo kemarin kita review helm Dilempar bro Nih helmnya Oh ya ampun Oh ya by the way Steve Jo bintang tamu pertama kita ya Di RSV ya Bintang tamu pertama kita di RSV Helmat Youtube Kalo yang kemarin lo liat Mas Ipang Yang Rider Defable itu Itu di channel gue Tapi kalo untuk RSV pribadi Kita kepikiran nih emang buat Steve Jo nih ya Ya bro ya Ya anjir Gak berawalnya sih dari gue telepon lo kemarin itu Ya bener 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 Jadi bintang tamu Ini pertama kali gue melakukan gesture ini Gak cocok Gak cocok Gak cocok Gak cocok Gak cocok Gak cocok Tapi gini bro Kepala itu organ yang sangat perlu kita lindungi Betul setuju banget gue Gak cocok Kecelakaan yang merenggut nyawa itu Kebanyakan Itu Karena Kualitas helm Atau gue pake helm sama sekali Betul Betul Di situasi yang buat itu gue nolongin Dia gak pake helm sama sekali Dan sejak itu Ya gue Lo Bro lo ngerasain gimana sih Orang Mereka melenggut nyawa sesuatu Ya pernah pernah Default gue sangat tinggi gitu Buat namanya Safety gear ya Lo setelah ngeliat gitu Lo bisa tidur gak? Wah iya udah Itu serem banget sih Hehehe Sertanya sebelumnya Gimana tuh Abisnya gue waktu itu denger cerita dari Si Mr. November Ada temennya yang pernah ngeliat orang meninggal Depan mata dia Dan Itu sampai gak bisa tidur Ya kan Kita gak usah sebutin namanya Betul Sampai gak bisa tidur Abis itu gue Waktu masih kecil Gue nguburin anggota keluarga gue Dimana gue ngeliat pas masukin kuburan tuh Gue gak bisa tidur Ini lo ngeliat yang depan mata lo Itu dia yang meninggal Hah? Gue meninggal Oh gak meninggal Cuma koma ya Sertanya koma itu Masa ada Tapi lo shock gak tuh waktu di lokasi ini Gue begini-begini ya Ini Gue ada namanya Anxiety Kecemasan Kenyakit kecemasan Ya 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 Gitu Nah jadi Anxiety gue kumat Kalo gue nih Denger berita deh Gak usah ngeliat orang depan muka deh Lo bayangin aja Gue denger berita aja Gue gak bisa tidur Engat-engapan Oh gitu Gitu Misalkan gue mau Nelen mudah kan hal yang kita gak pernah pikirin Tau-tau nelen mudah Tiba-tiba gue bisa nelen mudah Terus kayak ketahan mudahnya Terus gue Seset napas Jadi Itu rasanya Debar-debar Debar-debar Keringut dingin Iya 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 Gue juga ada gitu misalnya Kadang Oh iya Lo dan anxiety juga Tau ilang gak kenapa ya Karena lo Banyak sholat kan Kalau anxiety itu Lo tenang Peace Iya 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 Bisa ilang Nah tapi Kemah ya Kemah Iya Maksudnya emah tuh bakal muncul kalo misalnya ada pikiran Ada pikiran juga Anxiety muncul saat lo panik Iya iya memang Ini mirip Dia kan videosnya panic attack Iya iya panic attack Nah Apalagi sekarang banyak berita Naik motor begini naik motor Begitu Berarti lo dalem banget mikir ya bro ya Lo merasa kayak itu juga temen lo yang kejadian gitu kan Gue Oh lo ngitungnya lo Iya 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 Itu lebih berat lagi sih Oh jadi karena itu lo jadi berani kayak Teriak-teriak stop line kayak gitu-gitu Iya benar Tau jadi alesannya kayak gitu bro Kalau lo mau menanyakan kenapa dia sangat keras dalam hal ini Ya itu alasannya Jadi dia punya kayak Anxiety ya namanya ya Iya Kayak anxiety Jadi dia punya kecemasannya berlebih Jadi kalo setiap ada orang kayak kecelakaan atau gimana Berita duka gitu-gitu Jadi dia nganggep itu diri sendiri gitu Jadi Jangan underestimate dulu Kenapa dia suka kayak ngasih tau orang gimana-gimana Nah kita kan jadi tau nih kan Kenapa problemnya Dia suka kayak gitu Suka negor orang gitu-gitu Ternyata dibalik itu Dia merasakan jadi orang lain sih Menurut gue ini Poin oke sih menurut gue Teril Bang Jago itu bukan cuma julukan Teril Bang Jago suka ribut doang bukan Makanya kan tadi pas awal kita ngomongin kok kontennya ribut doang Sebenernya bukan begitu Tapi ada nilai-nilai edukasi Gak suka gue Gue gak suka ribut Gak suka Tapi emang orang Indonesia suka ribut Kalau misalnya mau macem-macem sama Steve Ju Steve Ju juga pasti membela diri dong Betul Iya Gak kalau lu ngomong orang Indonesia suka ribut Gak ada yang suka Gak ada ribut Nontonnya aja suka Gak cuy Wah gue bisa bilang itu salah Orang Indonesia Terutama di jalan Ada orang yang suka nyari masalah Buktinya kalau misalnya ada kecelakaan Ada yang ngomporin gak Iya bener Ributnya suka lho Suka orang-orang Iya gue berarti gak ada nih Komentasi gue ribut pukul-pukulan Gak ribut yang bermasalah Pukul-pukulan pun juga Ada orang yang seneng pukul-pukulan Masa sih Serius bro Betul Beda emang petinju Beda gitu loh Tapi maksud gue di jalan Seneng nyari masalah Seneng pukul-pukulan Emang ada masalah kejiwaan sih menurut gue Tapi di jalan Banyak banget orang kayak gitu Suka pukul-pukulan Suka pukul-pukulan Sampai berdarah-darah Kalau misalnya dia udah mukul tuh orang Dia merasa kuas Bukan karena Membela diri Ada orang yang main tangan duluan kan Banyak banget sih Gak ke kontrol ya Oh iya Ada emosinya gak bisa di kontrol Bahaya buat orang lain Bahaya buat diri sendiri juga Salah nabok orang kan Gak tau siapa yang ditabok kan Iya kan Untuk Mike Tyson Tiba-tiba Wajar Mike Tyson Kalo lu Mike Tyson Nek Mio Nek Mio Gak cuman Mike Tyson Nek X-Max Oh iya Oh iya gue lupa Hari ini gue dibully banget Karena gue nagmatic sendiri bro Gitu jadi Gue sedih sih hari ini Tadi pas foto-foto tuh Dibully-bully Eh cuy bukan gara-gara lu nagmatic Gara-gara lu baru ulang tahun Oh gitu-gitu Gitu Orang gue ini gak ada yang bully Gak ada bully Kita kan stop bullying bro Iya lu gak peran banget Dovan Ya gue jadi gak peran banget Yaudah manajemen saya izin dulu ya Nah sebelum kita nutup video ini nih Ya tutup sih Orang mau ngulang gimana Cuy durasi AdSense Ya lu tonton deh RSV ya RSV ya Apa sih Geng RSV Helmet RSV Helmet Lu tonton deh RSV Helmet ya Ini rencananya lu mau Manggil Apa Undang-undang Iya Kita rencana sih next Mengundang Blue Rizky Oh Blue Rizky original Kita mengundang Blue Rizky Kita mengundang ISM Rider ISM Rider Si siapa lagi yang ini Fitri Tania Fitri Tania iya Banyak sih Abisnya kita mau rangkus anak motor Oke Jadi karena Sorry nih ya gue potong Karena Ini Apa RSV punya nih Podcast ya Gue berdoa Kan gue udah ada podcast nih Gue berdoa Mudah-mudahan Podcast ini Di ruangan ini Bisa memberikan dampak Dan pengaruh yang positif Amin Dengan bawa perubahan Untuk permotoran Indonesia Amin Ya gue berdoa Mudah-mudahan Ya dibawa sama gue Sally Dan bisa November Siap Lu berdua Lu berdua adalah Panusan gue Rol-padel gue Orang-orang yang gue tonton Dari gue belum Pake motor Lagi Jadi gue belum nge-vlog Gue nontonin lo Sampai gue tiduran Gitu Ya Setiap hari Setiap malam Nah makanya Mudah-mudahan Lu kan Public speaking lu Bagus banget nih Cara lu berbicara Menyampaikan Poin per poinnya Bagus banget Jauh lebih bagus daripada gue Gue mah Lu beribet Lu nge-nge-nge-nge Mudah-mudahan Kalian berdua bisa Memberikan pengaruh Amin 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 bro Pastinya sih Kita bakal rangkul semua anak motor Jadi Mau misalnya beda motor Mau beda gear Betul Kita kumpul disini nih Gue tujuan nih Yang rangkul semua anak motor Sekali sih Satu lagi Satu lagi Yang lupa disampai Jadi kalaupun seandainya Ada konten gue Ma'ali Atau bro Steve itu ada yang beda Atau dengan motor vlogger lain beda Ini gue mau tekankan Sekali lagi Kita tuh disini Memang kita mungkin ada beberapa konten yang tidak cocok Dengan gue Steve atau gue dengan Ali Atau dengan siapa Tapi secara personal Di RSV ini Dia tuh mau meng Apa ya Mau mengedukasi kalian Kalau kita personalnya ini Gak ada masalah gitu Jadi memang kayak konten Wajar lah Gue gak suka konten lo mungkin ada Bro Gak suka konten gue Gue gak suka konten Ali Pasti ada Nah tapi kita datang kesini sebagai personal Ya Gue Ivan Lo bro Steve Bro Ali Udah gitu Jadi gak ada yang embel-embel Mr. November Apa siapa Gitu sih Jadi kita di wadah RSV ini Gue thank you banget untuk doa lo bro Semoga RSV ini bisa kembang terus deh bro Thank you banget sih Amin amin Mungkin dari gue sih itu aja Thank you banget udah dateng ke acara Ali sama gue RSV Iya Ini kita makasih terus Jurasi videonya Makasih Makasih Yang pasti sih Kita pengen kedepannya Yang tadi lo omongin juga Untuk safety riding Jadi buat temen-temen semua Ini safety riding Kita bahas Tadi kan sedikit cerita Dari Steve Jo juga Pengalaman dia Kenapa dia mengutamakan Untuk mengedukasi Dengan cara Yang disuka ditonton Sama masyarakat Lo suka ribut Ujung-ujungnya Aduh gue suka ribut Waduh ada edukasi Kena kan dia jadinya Ya tapi asalnya kalo bikin konten Ada orang nih Pake helm Gak diketekin helmnya Helm-helmpestnya Yang pake asal-asalan Terus Kita buka paksa Yang sekarang gue buka paksa Bukan diketekin loh Kasih helm baru R3 Tapi memang modelnya harus dia Kalo kita gak cocok sih bro Modelnya harus dia Kalo gue ngancem orang Anjir kita mocah Terus kan secara gak langsung Gue menawarkan diri disini Manajemen Yang penting di approve sama manajemen Nanti coba kita omong Abis ini kan ini ruangannya Kalo kalian liat gini Di belakang ini ada kaca Iya bener Ini gue ngeliatin Disini ya Ini udah kayak orang Interogasi bro Iya sumpah Tinggal lampu yang goyang-goyang Iya bener-bener Lampu Gelap Soalnya ini ada kaca Yang bisa ngeliat dari sana Gak bisa liat dari sini Dan kalau ngeliatin perhatian Itu keliatan Tapi harus deket banget Tapi kalo udah deket Manajemennya kayak Kepo ya gitu kan Dan kalo lampunya dimatiin Gak boleh sama sekali Gak keliatan Ya ini gue gak lagi ngerasa Kayak dipantau di sebelah situ tuh Ada manajemen di sebelah situ tuh Ada manajemen di sebelah situ tuh Oh cuy itu je Diorang habis Bener-bener kaca Tapi keras sih gila Jadi ini Apa Saja kan Bisa Bisa sih Ya punya Steve Joe Ntar lebih Ngembang juga lah Kita ngembangnya bareng-bareng lah Amin Amin Yang pasti sih Kita bakal ada Sanmori Sanmori juga sama Steve Joe Dan RSV Gang Kita bakal bahas Safety-safety riding course Lainnya nanti Eh safety riding course Iya kita bakal Iya bener safety riding course Bener ya Kalo bisa kasih edukasi First aid Pertolongan pertama Wah penting banget dah Nanti pasti ridingnya bakal kayak Kita ketemu dimana Abis itu kita ketemu disini ridingnya Meet and great Meet and great Ketemu Steve Joe Abis itu kita bakal bahas Safety-safety riding Abis itu kita bakal ngobrol juga sama Mr. November Dan kalo mau ngobrol sama gue Bayar Gak lah Bercanda Bayarnya dikenakan uhti ya Musali tiktok Gak kalo kalian gak mau bayar Silahkan bawa uhti-uhtinya Sofrative Gak gak bercanda Bercanda Aduh Jadi karena videonya sudah Panjang juga Nanti kan takutnya kalo mau ngobrol di topik selanjutnya Malah kehabisan topik Jadi kita gak mau ngobrol yang lain gitu kan Jadi Gimana Fan? Apakah sudah waktu ditutup video ini? Sudah mungkin ditutup Karena manajemen juga udah mulai Udah durasi-durasi Dari tadi udah ngasih tanda Hahahaha Gini Gimik banget anjir Jadi itu sedikit pembahasan kita bersama Steve Joe Sebelum ditutup gue mau nanya sama lu Itu siapa ya? Oh iya Itu adalah Han Han Yang editor, videographer, dan motivator kita Kalo duduk di bawah dari tadi Soalnya Sinyom Gak itu kak tadi Aduh Makin banyak Kelar-kelar Bro Semangin bro Mantap Mantap Jadi itu sedikit kita ngobrol bersama Steve Joe Dan helm barunya RSV Helmet tipe Apa kan? FF0 FF0 Yang bakal dipakai sama dia untuk nge-vlog selanjutnya Ajib bro Wah ini sih parah sih bener-bener yang gue mau sih Mantap Terima kasih banyak RSV Management Thank you Management Management Oke guys jadi itu sedikit ngobrol-ngobrol kita Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa Kayak Steve Joe bilang Hati-hati di jalan pake helm Safety riding Dan kalo misalnya mau berantem sama orang Tunggu Steve Joe dulu Hahahaha Tutup banget Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Minta tolong Jangan lupa Jangan lupa Sebelum kita tutup nih bro Videonya nih Apa Ada satu kalimat coba Untuk Anak-anak motor baru deh Anak motor ya Ya hati-hati di jalan Jangan bego gitu Atau apa gitu The real bikers Never allow bro Itu Itu Management suka nih Manager Mantap gitu Oke Steve thank you Udah mampir ke Respey Helmat Mister November Jadi sampai ketemu di video selanjutnya Gua Gus Ali Mister November Steve Joe Goodbye